Hai 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 Oke bupakan ya penontonnya bisa mundur lagi yang disitu ya rencana Dharma 10 putaran 10 putaran akan diberikan Hero Handy Hero Handy Kencana Dharma kemudian ada Devin Apakah Adepin Astazio disana dan kita akan perhatikan apakah Revaldi Duyana pergerakan di barisan depannya dimana di posisi pertama sementara ditempati oleh Hero Handy nomor stat 25 akan melewati satu putaran awal Hero Handy bersama Kencana Dharma kemudian kita akan lihat bagaimana pergerakan dari Kencana Dharma yang memulai start dari posisi pertama kembali tergeser di perjalanan satu putaran awal Devin Astazio kemudian ada Revaldi Duyana Irfan Akbar Putra PA Abdul Goffar mereka melintas dengan kecepatan yang cukup baik Bapak satu pembalap harus tertinggal pada perjalanan kemana bebek dua tak satu dengan satu dua lima susu setandar pemulai sedara-sedara sekalian satu putaran awal sudah tersaji di hadapan anda kali ini apa yang akan dilakukan oleh Kencana Dharma pebalap yang mengawali start dari posisi yang pertama kali ini harus kembali tergeser oleh keberadaan Irfan Akbar kemudian disana ada Abdul Goffar dan Hero Handy dan di sana akan ada pertukaran posisi antara Kencana Dharma dan Hero Handy dan kemudian ada Putra PA Putra PA kali ini sudah mampu menggeser keberadaan Irfan Akbar kemudian kemudian disana ada Abdul Goffar kemudian disana ada Abdul Goffar subang yang harus kembali memberikan tekanan kepada satu pembalap yang saat ini berada di urutan empat dan lima sedara-sedara sekalian putra pertama alat Irfan Akbar kemudian ada Abdul Goffar Revaldi Gulyana Depi Nastasio bergerakan di dua putaran awal yang sudah bersaji di hadapan anda apakah Kencana Dharma akan kembali menggeser posisi terbaik yang saat ini ditempati oleh Hero Handy Saudara-sedara sekalian Kencana Dharma kemudian Revaldi Gulyana Depi Nastasio Putra Purnama Alam dan Irfan Akbar juga Abdul Goffar nampaknya masih melaju dengan kecepatan yang cukup baik di sisa ketujuh putaran terakhir apakah satu kekuatan yang saat ini mencoba memberikan tekanan dari posisi ketujuh Papu merangsang di posisi luta terbaik kemudian kita masih melihat kembali bagaimana pergerakan kemudian dari Kencana Dharma apakah Kencana Dharma akan kembali menggeser keberadaan Hero Handy atau Revaldi Gulyana Putra P.A. kembali terjadi pertarungan perebutan posisi yang kelima antara Putra P.A. Irfan Akbar dan kemudian di sana ada Abdul Goffar yang tepat berada di urutan yang ketujuh Saudara-saudara Oksalman Nafanya masih belum mampu untuk bergabung bersama Putra P.A. dan kawan-kawan di tempat sementara Hero Handy 25 dirinya kali ini masih mampu mempertahankan posisi terbaiknya akankah keberadaan Hero Handy dapat disikirkan dengan mudah oleh dua pembalap yang saat ini Revaldi Gulyana Revaldi Gulyana menggeser Kencana Dharma Kencana Dharma kembali tergeser oleh satu pembalap asal kuningan Revaldi Gulyana sementara Muhammad Abdul Aziz kenapanya masih sedikit kesulitan untuk beradaptasi dengan beberapa sudut tikungan sirkut seberikut 15-2 Cimahi pergerakan Muhammad Abdul Aziz masih belum bisa untuk bertarung di barisan tempat pada kesempatan kali ini dimana bapak final Bebek beratang saat ketika 1-2-5 susu sepatar pemula Hero Handy 25 masih terus memimpin di posisi yang pertama Revaldi Gulyana 1-1-1 kemudian Anda bisa perhatikan pergerakan Devin Nastajio Devin Nastajio terus memperhatikan 1-2-3 pembalap yang saat ini berada di urutan 2 dan 3 tepat di hadapan Devin Nastajio Irfan Akbar Irfan Akbar saat ini sudah berada di posisi yang kelima pergerakan Abdul Gopar apakah Abdul Gopar mampu untuk berada di posisi yang kelima saat ini Abdul Gopar terus mencoba sedikit demi sedikit merangsang dan memberikan tekanan terhadap Irfan Akbar posisi Anda kembali berbahaya dimana pergerakan Anda terus mendapatkan pantauannya dari Abdul Gopar dan sementara Revaldi Gulyana mencoba terus mendekat bersama Hero Handy dan saat ini Abdul Gopar dan saat ini Abdul Gopar masih terus berusaha apakah Abdul Gopar mampu menggeser keberadaan Irfan Akbar untuk merebut posisi yang kelima sedar sedara sedalian apa yang terjadi dengan Putra Purnama Alap kebalap yang sempat berada di posisi yang kelima di saat ini harus terlepar berada di urutan yang kegelapan baik pada perjalanan detik 2 tak sampai deket 2 1,2,5 susu sekandar pemula nama Hero Handy akan kembali mendapatkan ancaman ancaman kembali terjadi nomor 1,1,1 mencoba untuk mendekat kepada pembalap nomor 1,25 apa yang akan dilakukan pencana Dharma 5,1 sementara di urutan kebat Sinastajio dan kemudian Irfan Akbar Irfan Akbar yang saat ini berada di urutan yang kelima agakkah dia dengan mudah akan memberikan posisi kelima kepada Abdul Gopar 1,2 napa Abdul Gopar gol ini napa Abdul Gopar terus mencoba merangsipi urutan yang keenam bergerakan di sisa satu putaran terakhir satu putaran tersisa oh Hero Handy dan kemudian Revaldi Duyana Revaldi Duyana kemudian Devin Astajio Irfan Akbar dan juga Abdul Gopar kali ini melesat dengan cepat kencana Dharma 51 kencana Dharma berada di posisi yang terbaik kali ini pebalap promoset 51 melaju dengan kecepat benda yang sangat luar biasa dan beberapa saat lagi kita akan menyambut sang juara melek berada dengan 5 cc standar pemula kencana Dharma kencana Dharma dan WDS di posisi pertama kencana Dharma kemudian ada David Astajio Revaldi Duyana dan kemudian Azara Abdul Gopar putra PA Isha Metaulvala Irfan Akbar Gagal untuk berada di posisi lima terbaik Oke ayo agak dipercepat oke 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 Terima kasih.